Terkadang kami sebagai pelaku dakwah terkendala dalam berdakwah dengan beberapa sebab ada kala karena tidak sinkronnya dengan pemerintah untuk mencapai misi dakwah apakah kami hanya berdoa saja agar sinkron dengan pemerintah atau kami harus terjun juga dalam pemerintah atau politik agar tercapai misi dakwahnya kita tidak pertama kita tidak diperintahkan sesuatu yang diluar kemampuan kita tetapi jangan tinggalkan sesuatu yang kita mampu ini kita berbicara yang besar-besar yang kecil kita tidak tinggalkan kemudian semua kejahilan itu ada riwayatnya kita selalu ngomel pemerintah tidak bagus pemerintah ini orang tidak bagus padahal dari atas sampai ke bawah tidak bagus ini yang nampaknya di atas karena mereka orang-orang yang tidak sukses didakwakan kemudian mereka berstatus macam-macam dan status sosialnya macam-macam maka sumbernya di sana untuk proses ke sana sukseskan dakwah perbaikan iman, perbaikan akhlak ini kan jalur mereka sampai ke sana itu lewat jalur yang salah jalur kejahilan sekarang punya status macam-macam apalagi kita sekarang berada di era demokrasi bukan lagi di era kekhalifahan bukan lagi di era para amirul mu'minin sehingga kemampuan umat Islam memanfaatkan demokrasi ini untuk kebaikan-kebaikan Islam bukan dengan memaksa kehendak bukan dengan ngomel silahkan tunjuk dalam politik asal jangan anda tergelam oleh politik tidak ada yang melarang kita berpolitik tapi kamu jangan itu konsep yang tadi tidak ada yang larang kamu cari rezeki tidak ada yang larang kamu berpolitik tidak ada yang larang kamu berumah tangga asal kamu selalu adil kamu selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu selamatkan agamamu silahkan tapi jangan mengotori diri kalau itu kotor ayo bersihkan jangan mengotori diri mengotori diri dengan membersihkan yang kotor itu jauh bedanya jangan dilarang masuk ke tempat yang kotor untuk mengotori diri tapi masuk ke sana untuk membersihkan yang kotor itu diperintahkan bedakan itu dua siapa yang masuk ke sana yang bisa membersihkan mereka yang selalu sukses membersihkan dirinya kalau tidak mau bersihkan yang kotor dengan sapu yang kotor bukan tambah bersih tambah kotor begitu terima kasih terima kasih selamat menikmati